Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan dok, nama saya Kairul Nisa Kamsa, NIM 451811022 Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan pemeriksaan Suapuretra Baiklah, saya akan langsung saja pada langkah klinis Yang pertama itu Menyiapkan penderita Assalamualaikum pak Perkenalkan Saya dokter Nisa yang bertugas Pada siang hari ini Gimana kabar pak? Oh iya pak, silakan duduk Baiklah pak, pada siang hari ini Saya akan melakukan pemeriksaan suapuretra Yang tujuannya saya akan mengambil Sedikit cairan Di Lubang Saluran kencing bapak Yang tujuannya Untuk saya periksa di mikroskop Apakah ada Tujuannya untuk apakah ada infeksi atau tidak Mungkin bapak akan merasa Tidak nyaman, tetapi saya akan melakukan Sesuai profesi saya Dan Dan saya akan menjaga Kehasilan dari pemeriksaan ini Apakah bapak bersedia? Ya pak, terima kasih atas kesedianya Selanjutnya saya akan melakukan Persiapan alat dan bahan Ada pun persiapan alat dan bahannya Yang pertama itu Baskom yang telah diisi oleh Larutan klori 0,5% Tempat sampah non medis Larutan antiseptik 5ml NSL fisiologi steril Handscun steril Lampu spritus atau lampu bunsen Alkohol 70% Sabun cair 3 batang kapas lidi Kaca objek Medium steward Dan tempat sampah medis Selanjutnya Dan pinset Baiklah Selanjutnya Saya akan melakukan Pemeriksa Saya akan melakukan Selanjutnya Saya akan Membersihkan Kaca objek Yang dimana Kaca objek ini Saya akan membersihkan kaca objek Dengan menggunakan Alkohol swab Menggunakan alkohol swab Yang bagian sisi yang halus Selanjutnya Setelah saya membersihkan Menggunakan kapas alkohol Maka saya akan Akan menuliskan Akan Menfiksasinya dengan melewatkan Di api bunsen Selanjutnya Saya akan menulis Data pasien Dan nomor register pasien Bagian daerah yang kasar Selanjutnya Saya akan menaruh Di meja Meja datar Atau Yang saya Atau Tempat yang mudah saya capai Selanjutnya Saya akan melakukan Persiapan diri Yang pertama yang saya lakukan Yaitu Mencuci tangan 7 langkah Selanjutnya Selanjutnya Setelah ini Cuci tangan Saya akan melakukan Pemasangan handspoon Akan melakukan Pemasangan handspoon Setelah melakukan Pemasangan handspoon Dan saya akan Memasukkan Pemasangan handspoon Di tangan yang lain Setelah ini Pemasangan handspoon Di sisi kiri saya Sekarang Baiklah Setelah Saya melakukan Pemasangan handspoon Maka Itu Pemeriksa itu Harus berada Di sebelah kanan Penderita Baiklah Saya disini Akan langsung Pada Pemeriksaan Pengambilan Secreturetra Eta bepa Silahkan Kik buka celanata Seadanya saja Agar sebentar Tidak mengganggu Pemeriksaan Selanjutnya Pada pasien-pasien Yang sudah Disirkumsisi Langsung saja Tetapi pada pasien-pasien Yang belum Disirkumsisi Maka kita Tarik Daerah Proposiumnya Di Di arah Pangkal Selanjutnya Saya akan Mengambil Pinset Untuk Membersihkan Glam Spanish Dengan Dengan Kain Kasah Yang telah Dilarutkan Di Larutan NACL Fisiologi Steril Ini Tabe Padi Selanjutnya Saya akan Membuangnya Di Tempat Sampah Medis Dan Pinset Saya akan Membuangnya Di Tempat Larutan Chlori 0,5% Selanjutnya Saya akan Mengambil Batang Lidi Kapas Batang Lidi Tabe Pak Saya akan Masukkannya Di Tabe Pak Saya akan Masukkan Di Di Lubang Pencing Kita Pak Tabe Di Sekitar 1 cm Sekitar 1 cm Dan Sampai Di Bagian Daerah Uretra Selanjutnya Saya akan Menarik Pelan-pelan Selanjutnya Saya akan Membuang Kapas Lidi Ini Di Tempat Sampah Medis Selanjutnya Saya akan Mengambil Batang Lidi Yang Kedua Tabe Pak Saya akan Masukkan Lidi Batang Lidi Yang Kedua Sekitar 2-3 cm Untuk Membersihkan Uretra Uretra Eksterno Eksternal Tabe Pak D Selanjutnya Saya akan Menarik Pelan-pelan Selanjutnya Saya akan Mengambil Kaca Objek Kaca Objek Yang Saya Sudah Fiksasi Tadi Dan Kapas Lidi Ini Saya Akan Menaruh Sekret Yang Ada Di Kapas Lidi Di Atas Kaca Objek Halus Selanjutnya Saya Mengeringkan Di Atas Meja Selanjutnya Kapas Lidi Yang Kedua Ini Saya Buang Pada Tempat Sampah Medis Selanjutnya Saya Mengambil Kapas Yang Ketiga Batang Lidi Kapas Yang Ketiga Tabe Dipa Saya Masukkan Lagi Kapas Lidi Yang Ketiga Dipa Sekitar 2-3 cm Selanjutnya Saya Menarik Pelan-pelan Untuk Dikas Keluar Selanjutnya Saya Mengambil Medium Stoart Dan Memasukkan Kapas Lidi Yang Ketiga Ini Kedalam Medium Stoart Dan Sampai Terbenam Dan Saya Memotong Batang Lidi Dengan Cara Membakarnya Di Lampu Spritus Atau Lampu Bunsen Selanjutnya Saya Akan Mensegel Atau Menutup Botol Menutup Medium Stoart Ini Selanjutnya Saya Akan Menuliskan Label Menarukan Label Pada Medium Stoart Tadi Selanjutnya Saya Akan Menfiksasi Menfiksasi Preparat Yang Sudah Yang Saya Sudah Sediakan Tadi Dengan Cara Melewatkannya Dengan Cara Melewatkannya Di Api Bunsen Selama 10 Menit Itu Khusus Untuk Untuk Mendapatkan Mendapatkan Penjual yang Baik Dan Tujuan Fiksasi Untuk Mengawetkan Kesediaan Selanjutnya Saya Akan Memersihkan Melakukan Persihkan Diri Dengan Saya Akan Mencucikan Saya Akan Mencuci tangan Di Dalam Bascom Yang Berisi Larutan Klorin 0,5% Selanjutnya Saya Akan Membuka Membuka Henskun Atau Sarung Tangan Saya Membuka Handskun Sarung Tangan Saya Dan Sarung Tangan Yang Sedat Saya Lepaskan Tadi Saya Buang Di Tempat Sampai Medis Dan Saya Melakukan Cara Cuci Tangan Secara Asepsis Setelah Ini Saya Akan Menuliskan Surat Pengantar Pemeriksa Laboratorium Yang Dimana Berisi Tanggal Yang Berisi Tanggal Yang Berisi Tanggal Tanggal Pengiriman Yang Kedua Itu Jam Dan Tanggal Pengambilan Spesimen Yang Ketiga Itu Identitas Sampel Berisi Nama Nomor Rekam Medik Umur Dan Alamat Selanjutnya Itu Identitas Identitas Pengirim Selanjutnya Itu Jenis Spesimen Itu Dalam hal Ini Itu Sekret Uretra Selanjutnya Itu Pemeriksa Laboratorium Yang Diminta Selanjutnya Itu Transfer Medium Yang Digunakan Yang Dalam hal Ini Yaitu Medium Stuart Yang Kita Gunakan Selanjutnya Itu Keterangan Klinis Selanjutnya Saya akan Menuliskan Tabel Menuliskan Label Untuk Medium Stuart Yaitu Baris Identitas Pasien Dan Tanggal 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 Pengambilan Spesimen Selanjutnya Saya akan Masukkan Medium Stuart Ini Di Ke Dalam Tabung Lain Selanjutnya Saya akan Mengambil Membungkus Kaca Objek Yang Sudah Kaca Objek Atau Sediaan Apus Yang Saya Buat Tadi Dengan Tisu Dengan Tisu Secara Rapi Selanjutnya Saya akan Masukkan Ke Dalam Amplot Ke Dalam Amplot Selanjutnya Preparat Sediaan Apus Dan Medium Stuart Tadi Itu Dibawa Ke Pemeriksaan Laboratorium Pada Suhu Kamar Baiklah Itulah Pemeriksaan Sekretu Retra Sekian Dan Terima Kasih Sekretu